Halo semuanya, muda mudi dan budiman, ketemu lagi bersama saya Indra di Podcast One Kali ini tidak seperti biasanya, karena ini tayang perdana, dimana seksekmen untuk musisi Kebetulan saya yang akan terus mengobrak-ngobrik semuanya Dan kali ini kebetulan kita disambut oleh narasumber pertama, yaitu Bapak Halim Pataliti Apa kabar? Baik loh Sehat-sehat Pak Halim? Alhamdulillah sehat, dalam keadaan Corona, Covid-19 ini, Alhamdulillah masih diberi kesehatan Ngapain aja ini sekarang Pak? Sekarang ini mungkin ya dunia permusikan, hampir di seluruh negara Mungkinnya negara, negara semua, bukan di Indonesia saja, sedang mengalami penurunan drastis Baik dari event, baik dari segala macam Mungkin, cuman mungkin dari segi karya mungkin tidak mati Mereka semua bikin karya Masih tetap kumpul, masih tetap bikin-bikin materi Kayak gitu sebuahnya Ya betul Manggung-manggung virtual jalan nanti kan? Ya, kalau yang punya modal sih pasti virtual jalan Kalau yang, ya kasihanlah yang mereka-mereka merindukan event-event yang dalam ruang lingkup kecil Ataupun mereka pecinta musik yang ingin menyaksikan event besar Mereka ya tertahan dengan adanya wabah virus Covid-19 ini Mengenai sejarah nih, Pak Halim Gimana? Sejarah... Kita nggak usah bicara sejarah awal pertama musik metal di Sukabumi Siapa yang bawa nih ya Kita bicara sejarah yang paling alami dimulai dari apa tuh? Dan dimulai dari kapan tuh maksudnya? Kebetulan kalau saya mungkin ya pemain lama Jadi pemain jadul menurutnya Jadi saya mengenal musik underground ini Musik metal ini sejak tahun 90-an Jaman Robby Darwish berarti ya? Ya, jaman masih Hermansah Hermansah Ya tahun 90 Tepatnya 93 lah saya mulai mengenal musik underground ini Cuman 93 saya masih 3 tahun, Pak Oh iya, saya udah baru SMA kelas 3 itu, Pak SMA Di situ juga mulai mengenal apa? Emang langsung main musik band? Eh, main musik metal Jadi di situ saya kenal dulu Karena saya dibawa oleh saudara saya Ke Bandung waktu itu Kebetulan di Bandung itu saudara saya Dia berkumpul dengan komunitas musik underground Bandungnya di? Di waktu itu tinggal di Margahayu Di waktu daerah dekat Itulah jalan Soekarno-Hatan Di situ emang di daerah itu tuh Emang udah berkembang pesat gitu musik Bawa tanah tuh Ya, di situ kebetulan ada Ada salah satu Apa ya Sebut legend juga legend Sampai sekarang dia punya Industri Industri apa ya? Sebutnya kayak merchandise Kayak segala macam tentang metal dulu Yang sekarang lebih terkenal dengan extreme soul production Dulu Iwan di situ Tau-tau saya, saya mau tahu Tau-tau Iwan itu tinggal di situ dulu Kebetulan saya dibawa saudara saya ke situ Dan kebetulan musisi-musisi Bandung itu dulu kayak Jasan Helga Terus Jalan Nabur Ejected Berarti Pak Halim tahu proses Apa? Proses mereka mengawali karir di musik itu? Ya, kebetulan Karena saudara saya juga terlibat dalam Industri musik Pemain musik juga Waktu itu dia punya band Yang cukup legendaris waktu Pada zamannya itu Band Gajah lah waktu itu Kemudian Band Sukabumi Bandung Bandung mungkin Cuman dia Salah satu orang Sukabumi Yang hijrah ke Bandung Untuk memainkan musik itu Dan dia ikut salah satu band di Bandung itu Udah cukup terkenal sih Lumayan waktu itu Cuman karena mungkin Posisi segala macamnya Segala sesuatunya Sehingga Membuat band itu bubar Mungkin ya Akhirnya membuarkan diri Tapi Tidak lepas dari itu Waktu itu Tetap komunikasi Terus kita Istilahnya main lah Ke Bandung Masih tetap jalan Dari mulai saya Dulu kan masih Barger kill Masih Barger kill Masih Segala macam itu Masih mereka Dari bawah Masih Lagi tahap Merintis-merintis itu Ya betul Karena kan Era-era sekarang Seperti saya Dan beberapa teman Saya yang tahu Besar Jadi besar Kalau saya sih Kebetulan Alhamdulillah Dikasih Waktu itu Dikasih Saudara saya Dikasih Elmu Dikasih Dikasih tahu lah Nih Elmu Kelet Musik Underground itu Seperti ini loh Dan di Sukabung itu Belum ada Nah Waktu itu mencoba Di Sukabung itu Gimana caranya Supaya musik ini ada Tahun berapa Sekitar tahun 96-an Waktu itu 96 itu Udah mulai Diperkenalkan lah Mungkin di Sukabung Cuman Masih terbatas Waktu itu Tapi udah berbentuk Menjadi sebuah komunitas Apa emang Masih sendiri-sendiri nih Waktu itu Udah terbentuk komunitas Cuman Masih Dibilang Kalau genggengan Atau Masih Satu aliran Satu aliran Seperti itulah dulu Kayak kan Pendirinya Dulu Masing-masing Musik itu Beda-beda Gitu kan Kan kalau Andalun itu Ada alirannya Ada punk Ada hardcore Ada greencore Ada black metal Dead metal Jadi setiap Aliran itu Mereka Di Sukabung itu Tongkrongannya beda-beda Tahun 90-an Dan saya Kebetulan Waktu itu Mungkin orang yang Paling metral Bisa masuk ke sana Kesini Ketika Karena saya kan Dibawa oleh sedara saya Juga di Bandung Tidak sama Satu aliran Jenis musik aja Saya dibawa Ke anak-anak hardcore Ke anak-anak punk Ke anak-anak black metal Dead metal Tapi kebanyakannya Saya bergaul Dengan anak-anak Dead metal Di Bandung Dari situlah Dari situlah Saya mulai terimpirasi Sukabung itu Harus punya Band seperti ini Dan Sukabung itu Bisa Karena di Sukabung juga Punya Boleh dibilang lah Kualitas musik-musik Musisi-musisi di Sukabung itu Cukup bagus Dan cukup bisa lah Waktu itu Menurut saya sih Waktu itu Makanya saya mencoba Gak ada salahnya lah Kata saya itu Bikin band Di Sukabung ini Seperti ini loh Waktu tahun 96-an Dan waktu tahun itu Kebetulan Sukabung lagi Rame-ramenya Corona Event festival musik Bukan Corona Bukan Corona itu Tahun sekarang Ada tahu dari mana Terus si Corona itu Datang ke dunia itu Tahu dari mana Itu banyak Peringatan lah Banyak manusia Supaya areling gitu Nah Tahun 90-an itu 96 lah Tepatnya Waktu itu Lagi rame-ramenya Festival musik Sukabung Panggelaran musik lah Boleh dibilang Waktu itu Zaman-zamannya Musik alternatif Atau musik Grunge lah Waktu itu Lagi rame-ramenya Kayak aliran Nirvana Aliran Purgem Aliran Soundgarden Kayak seperti itulah Waktu itu Nah disini Karena saya udah Terlanjur Menyukai Terlanjur Senang Terlalu cinta lah Sama musik underground Sehingga saya berpikir Wah saya juga Mesti bermusik Cuman musiknya Harus beda Saya mencoba Menerapkan musik-musik Di Bandung Ini Di Sokabumi Waktu itu Saya coba bikin band Bikin grup Sama Adi Saya Waktu itu juga Bisa alat musik Segala macem lah Terus kebetulan Di doktrinnya Di doktrin Suka juga Oh iya Suka musik Karena kan Dengar dari Orang-orang banyak Dulu Tidak gampang Untuk suka musik Keras dan lain sebagainya Perlu doktrinisasi Waktu itu Pertama tidak gampang Kedua Tidak mudah Untuk di Apa Ditampilkan di halayak Itu juga tidak Apa ya Mencek kasar Cek bahasa sunamah Ya musik Nukia Ngararti Itu mana Kalian mengerti Kan musik ini Itu sulit Diterima Oleh-oleh Kaum musik Di Soekabumi Itu musik Nau Itu Apakah musiknya Nau Tepunggu Gitu kan Gak punggu lah Musik apa Itu Ya saya Mencoba menjelaskan Mencoba ini Dengan teman-teman Yang Kebetulan Ada beberapa Teman-teman juga Di Soekabumi Ini bukan saya Mungkin mereka Mencoba mengenali Dan berhijrah Dari Ke Soekabandung Untuk mengenal musik ini Kemudian balik lagi Ke Soekabumi Dengan membawa Kultur baru Dengan membawa Aliran-aliran Sesat Yang mereka Sukai tersendiri Sesat Sesatnya itu Waktu itu Sesatnya Tidak mau jalan balik Itu sesat Dan terpunya Angkos Jadi begitu Waktu itu Kebetulan adalah Waktu ada Sahril ya Alias Toke Waktu itu Dia Kebetulan Di Bandungnya Bergaunya Sama komunitas Black Metal Soalnya dia Ketika pulang Ke Soekabungnya Dia membawa Aliran Black Metal Mengenalkan Black Metal Di Soekabumi Terus Mungkin ada beberapa Yang Saya lupa namanya Ada yang bergaunya Dengan anak Pang Di Bandungnya Datang ke Soekabung Bawa Aliran Pang Dan waktu itu Saya pernah Bikin Band Tahun 96 Itu Bersama adik saya Terutama Kelas berapa Kelas Udah sekolah Atau lulus Kalau saya sih Udah keluar Waktu itu Udah keluar sekolah Waktu itu Kalau adik saya Terus Pemain band saya Yang lain Masih sekolah SMA Tua juga Semain Jadi Jadi waktu itu Cobalah kita main band Yang alirannya Seperti itu Cuman saya juga Kalau untuk Aliran yang Lebih-lebih Kayak sekarang Itu dulu kan Belum menguasai Juga Karena keterbatasan Pertama Dulu keterbatasan Teknologi Keterbatasan Alat Dan yang penting Keterbatasan itu Materi Finansial Kita juga kan Karena mau Ada perlu Apa-apa tuh Yang berkaitan Dengan musik Yang kita suka tuh Yang pertama Susah Dicari Yang kedua Sekalinya Ada Nah gitu Yang ketiga Kita mesti cari Dari mana Ya kepaksa Kalau berasa Anak Dulu mah Uniko lah Bukan nyopet Bukan Nyopetnya Takut ketahuan Takut digebungin Makanya Ya saat satu jalan Uniko Kalau Cek baru Udah Dulu Mata Uang Uang Jajan Sekolah Dibudahin Kalau Kuduna Jajan 500 Perak Jadi Sarebu Akhirnya Mendapatkan Kaset Kalau dulu Masih zaman Kaset Kaset Pita Beli Kaset Pita Itu Waktu itu Harganya Masih 3.500 Ya Maksain lah Waktu itu 3.500 Satu Kaset Kaset Pita Itu Original Sampai Saya ke Bandung Beli Kaset Itu Dulu Saya Cari Musik Metal Yang Ya Gak Begitu Sulit lah Saya Kira Cuma Untuk Memperkenalkan Kebetulan Waktu itu Saya Tahu Sepultura Nah Sepultura Zaman Itu Internet Bisa Jadi Belum Ada Belum Ada Nah Yang Mengantarkan Sepultura Ke Bapak Dan Teman Teman Bapak Prosesnya Gimana Maksudnya Perkembangan Musik Apakah Dari Media Apakah Dari Tulisan Cetak Ataukah Dari Mulut Kemurut Gimana Sipat Nah Waktu Itu Saya Ngobrol Ngobrol Dengan Komunitas Anak Anak Di Bandung Yang Saya Kenal Waktu Itu Kata Saya Itu Saya Duga Pengen Bermusik Seperti Ini Kira Kira Kalau Buat Belajar Musik Apa Yang Cocok Yang Bagus Tapi Tidak Memalukan Oge Lah Gitu Kata Saya Ya Kamu Coba Dengerin Aja Sepuluh Tura Itu Gak Terlalu Susah Cobain Untuk Memula Kayaknya Seperti Itu Saya Pengen Tahu Kaset Yang Mana Yang Harus Saya Beli Yang Harus Saya Dengarkan Untuk Saya Nanti Bawakan Yang Dikasih Tahu Yang Seperti Ini Akhirnya Saya Beli Maksain Bawa Kesuka Bumi Saya Puter Puter Sampai Nggak Gulung Itu Kaset Puter Puter Waktu Itu Sampai Aku Mau Acarana Sampai Waktu Dulu Bahasa Kasar Ngelik Bahasa Etopia Ngelik Lagu Sampai Cetrek 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 Balikan Didengerin Didengerin Tapi Pernah Jenuh Nggak Nikmat Kalau Jenuh Kalau Jenuh Enggak Kalau Jenuh Enggak Kalau Kesel Iya Kata Saya Aduh Musik Kata Teman Yang Dibandu Yang Paling Mudah Tapi Lumayan Gini Akhirnya Dengan Saya Pokoknya Aku Bisa Aku Macarana Akhirnya Saya Lama Lama Ya Bisa Lama Gitu Cuman Ini Pemain Dram Sampai Berpikir Kata Pemain Dram Tidak Salah Ini Dram Seperti Ini Kumha Carana Kamu Pikirin Kumpu Main Dram Saya Pekirin Kumha Carana Bisa Seperti Ini Bisa Bisa Harus Bisa Waktu Waktu Itu Saya Bertiga Saya Waktu Itu Megang Bas Sama Vokal Oh Pernah Main Yang Saya Tahu Bapak Bapak Seorang Vokalis Yang Gagal Berani Karena Waktu Itu Untuk Mencari Seseorang Pemusik Yang Apa Yang Mempunyai Pengen Kita Bawain Musik Susah Dulu Karena Dulu Masih Jamannya Grass Alternatif Seperti Itu Tapi Berdampingan Gitu Apanya Anak Grants Iya Kalau Dulu Kayak Sekarang Gini Iya Dulu Dulu Kalau Suka Bumi Gak Pernah Guntung Guntung Seseorang Musik Gak Ada Kalau Silir Buat Mantan Itu Wajar Jadi Waktu Itu Akhirnya Saya Mencoba Membawakan Beberapa Lagu Dari Sepultura Waktu Itu Sama Saya Bagian Bass Sama Vokal Adi Saya Main Gitar Kemudian Dulu Ada Andi Masih Tetangga Rumah Di Daerah Cisat Dia Main Drum Akhirnya Bertiga Nyoba Udah Dapat Dua Lagu Waktu Itu Dipikir Pikir Kata Saya Asa Capek Bari Main Bass Bari Nyanyi Bari Kekeluan Untuk Teman-teman Pencinta Dead Metal Khususnya Fatality Kalian harus Tahu Pak Halim Dulunya Pernah Menjadi Pemain Bass Juga Ya Udah gitu Saya Pikir Gak 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 Dapet Kota Saya Main Bass Sambil Mokalan Terus Saya Bergayanya Dimana Saya Pengen Bergaya Juga Kayak Pemain Musik Atlet Dulu Pokolis Bergaya Gimana Kalau Saya Udah Capek Udah Ini Akhirnya Sambil Berjalannya Waktu Saya Cari Cari Akhirnya Saya Menemukan Seorang Gitaris Yang Mau Membawakan Musik Musik Yang Saya Suka Pak Armen Apanya Top Bukan Pak Armen Kan Pokal Bukan Gitaris Kalau Saya Menjadi Pokal Pasti Ketemu Pak Armen Akhirnya Saya Pikir Pikir Gini Kata Saya Kan Saudara Saya Itu Yang Bawa Saya Ke Bandung Itu Kan Pemain Gitar Di Bandung Di Group Band Kenapa Saya Coba Ajakin Main Tunggu Tunggu Jal-Jalah Sesram Apa Namanya Jal-Jalah Jal-Jalah Itu Mereka Mengusung Musik Gender Seperti Apa Kalau Mungkin Yang Tahu Ada Incantation Blood Incantation Bukan Incantation Incantation Terus Apa Ya Kriptopsi Kriptopsi Malak Polen Subvocation Seperti Itulah Mereka Bahkan Mereka Lebih Contoh Ke Desain Gitu Karena Formasi Dulu Band Jal-Jalah Itu Ya Seperti Itu Bass Sambil Main Bass Sambil Pokal Di Tahun 96 96 Udah Mau Bawain Lagunya Desain Makanya Akhirnya Kebetulan Band Di Bandung Bubar Akhirnya Ya Udah lah Ayo Saya Akhirnya Disini Bikin Band Sama Saudara Berat Saudara Jadi Laman Jaman Dulu Kayak Plus Plus Panbus Band Metal Akhirnya Saudara Ungkul Kalau Kayak Sekarang Mungkin BAB Adik Kakak Itu Semua Saya Dulu Adik Kakak Cuman Sama Saudara Ditambahnya Jadi Nah Dicoba Dicoba Akhirnya Bisa Nah Ketika Ada Event Panggung Pagelaran Saya Mencoba Menampilkan Musik Ini Dengan Dulu Band Fatality Yaudah Kata saya Itu Bikin Band Namanya Fatality Kata Adik Kenapa Fatality Gak Bikin Nah Berarti Sekarang Kita Bercerita Tentang Sejarahnya Fatality Oke Pak Kita Mulai Kalau Fatality Itu Dulu Kan Sebenarnya Saya Gak Bikin Tadinya Gak Gak Kepikiran Nama Itu Dulu Kepikiran Namanya Serem Loh Kayak Sinar Saluyu Misalkan Sinar Baru Terus Terima Biasa Wah Di Bandung Aja Serem Namanya Ada Jal Nabur Jal Jala Ada Burger Kill Ada Hellgun Ada Jasan Ada Dora Kakak Indung Ada Pahiti Kageleng Ya Seperti Itu Ya Saya Terpikir Mesti Pakai Nama Apa Ini Ben Gitu Kata Saya Pikir Serem Serem Juga Kalau Akhirnya Musik Sekitanya Enggak Serem Atau Mukanya Kita Malah Jadi Lucu Bingung Akhirnya Gini Sampai Kata Saya Ke Adi Saya Udah Gini Aja Karena Kita Senang Main Game Mortal Kombat Ketika Itu Pas Di Akhir Mulai Cocok Logi Kata Saya Boleh Juga Nama Ben Dibikin Nama Ben Ya Udah Tahu Baik Lima Serem Gaya Serem Kocak Kartun Tapi Beberapa Beberapa Kali Saya Search Patality Itu Banyak Banyak Ya Saya Juga Nyangka Kalau Ternyata Kalau Sekarang Kalau Di rumah Kan Gak Tahu Saya Po Gak Banyak Youtube Gak Apa Dengan Pedenya Patality Aja Dengan Banyaknya Orang Yang Memberi Nama Band Patality Pahalim Menyikap Gimana Kalau Sekarang Ma Sudah Kepalang Kalau Dihanti Kalau Sekarang Patality Terlalu Banyak Saya Ganti Jadi Patal Hati Nanti Saya Alirannya Pasti kayak Pancu sama Om Rinto kalau enggak patah hati berarti bukan patah Hili atau patah hilang nanti bisa minum dulu ya mungkin kalau dulu kan saya kepedean gitu ah nama patah itu tuh mungkin nggak bakalan dipakai nama sebuah Ben karena nah nama ini hanya ada di apa di games online di game gitu di sebuah permainan game gitu atasnya itu karena saya juga nggak kan dulu nggak ada internet jadi nggak tahu ya udah lah berjalan seiringnya waktu dipakai nama itu mereka sempat sih jadi bahan omongan apa namanya fatality gini kayak itu kayak game-game Mortal Kombat ah biarin lah yang penting mah ayah nama-mana WBNT daripada uh nama-mana seiring gitu ya udah mencoba memainkan udah pas saya manggung tuh pada bengong ini bener-bener apa gitu gogorowokan tepuguh senang berani kata saya tuh ah inilah Ben underground di Bandung lagi musim gitu waktu pada zaman itu makanya disokabumi tuh belum musim ya udah saya mencoba nah dari situ itu muncullah beberapa orang beberapa ya mungkin sama sih misinya mungkin seperti saya mungkin ingin membuat memperkenalkan band underground itu disokabumi kayak kayak tadi saya bilang ada sahril alias toke itu yang ini dia bergaul di Bandungnya kan dengan anak-anak black metal dengan dengan Helga seperti itu akhirnya merek dia membawa kesukabumi aliran black metal gitu terus ya mungkin siapa lagi lagi ya kalau orangnya Tenggak tua-tua ya ya karena ya setuju karena mukanya lucu gitu kayak boneka ngomongnya tuh di jatah itu enggak 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 atau kayak aku enggak 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 pasti seri untuk karena ngambek tapi punung gitu ya mungkin berjalan seiringnya waktu mungkin di sukabumi ini udah mulai masuk bener-bener bener-bener kayak hardcore kayak apa gitu maka bermunculah bermunculanlah musik-musik metal sukabumi kayak mungkin salah satunya parmen parmen kan dulu akhirnya hardcore dia dulu kan selang berapa seberang selang berapa pas itu adalah ber-96 bataliti berdiri nih 96 97 98 lah 97 98 lah berarti bisa dikatakan ya kasarnya mah adek-adeannya gitu ya tapi main bareng ya gitulah dulu ada dulu sempet nah dari tahun 96 ke 97 98 itu berjalan seringnya waktu musik andron itu mulai diterima mulai rame gitu cuman dengan proses yang susah iya cuman kan waktu itu cara mensiasati susah tersebut ya waktu itu kan bersaing dengan musik alternatif yang boleh dibilang lah enak untuk didengar diterima di masyarakat kalau underground kan masih maksudnya musik pop gitu atau musik yang tertentu kayak pop rock pop-roll kayak pergen collective soul terus Nirvana Mungkin ada Nirvana lah dan Grands sedikit opik-opik bau piklah seperti itu nanti sampai ketemu opik nah akhirnya ya muncullah musik-musik berbagai aliran underground kayak dulu ada band bolong dulu ya tahun 96 97 98 sampai 2000 itu ada beberapa aliran musik underground sukabumi itu dari berbagai aliran ada cukup lumayan lah lumayan bergenerasi terus ya lumayan terus dari black metalnya mungkin infinity pad ada angel of the angel of the sampai sekarang ini update dari black metal eksistensinya paling juara mungkin berpindah aliran dari black metal ke iya tetap eksistensinya ngeri juara teru salut sih gua sama mereka bang eh darkness takas pernah denger dulu darkness itu sampai boleh dibilang boleh dibilang rajanya metal sukabumi itu darkness dia sampai ke seluruh Indonesia itu siapa yang enggak kenal darkness gitu saya juga salut sampai ke lidarnya itu isu glory darkness kegelapan tinggal lah pokoknya ngaran-ngaran juri gitu kalau black metal idetik dengan wah summoning glory kegelapan Allah kebakti nah Allah gitu tapi ada itu bener-bener apa kegelapan kegelapannya si black metal itu ada ya kalau secara setau bapak tuh anak-anak black metal di sukabung itu kayak gimana sih ya kalau dulu sih kalau saya kan masuk kemana-mana ya ke setiap aliran tuh saya pengen tahu di black metal tuh seperti apa kehidupan mereka itu gitu secantik-cantik perempuannya kayak gimana terus saya tuh coba main ke rumah lidarnya darkness ke isu ternyata bener-bener dia tinggal di rumah tua di rumah gedung tua gitu yang wah saya disuruh di kulian sabarare bu kembung cik teh ya man serius ya dia tinggal di situ gitu itu mendalami ilmu kegelapannya tuh alesok banget ya ya sampai anak-anak black metal itu pada nginop di situ gitu terus mungkin ya kalau kayak misalkan dulu kan Agile of Dead lebih kayak ke cradle of field terus infinity patio seperti itu ya kehidupan mereka tidak jauh dari wanita seperti itu tapi sekarang seperti itu serius jaman dulu Aisyah gitu seriusnya nih oh iya lah menikredolopi rumah daninya pokoknya iya danisah lu lah ya kelakuan siapa Aisyah apa Aisyah ternyata nah ya seperti ilang mereka cuman kan mereka mungkin ada yang umah ya istilahnya didalami atau enggak terserah mereka lah mungkin akhirannya seperti itu terus saya ke anak-anak pang juga dulu sering main lah gitu Ya dengan dandanannya dulu mohek Kan dulu kalau di Sukabumi itu Dandanan mohek gitu aneh Aneh itu karena gak ada gitu Baru sekarang baru-baru waktu Jaman itu di Sukabumi itu ada Orang di mohek rambutnya warna-warni Kayak iguana gitu Terus pakaiannya seperti itu Jadi bahan tontonan lah Jadi orang-orang Sukabumi itu Oh ini manusia-manusia apa Ini itu berkeliaran di Sukabumi gitu Padahal akhirnya Padahal ketika mereka duduk dengan pejabat manapun Mungkin mereka Bisa berargumen dengan baik Dan mereka pun Seperti itu menunjukkan eksistensinya Bahwa mereka ini anak bang Bahwa mereka adalah seorang pemusik Walaupun sekarang Identiknya dengan pengamen jalanan Itu seiring berubahnya Zaman lah itu Zaman kan semakin kesini Semakin berubah Dari segala macam teknologi dan lain sebagainya Berubah Nah Pak Taliti nih Pak Taliti ngalamin gak Dimana Tidak Tidak Udah ada itu Si digital tuh udah ada Cuman si Pak Taliti ngalamin gak Pasu sebelum digital itu Ngalamin dulu waktu itu tuh Sesedih apa sih Pak Eh bukan sedih ya Sorry 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 Bukan sedih Maksudnya Kalau dibilang sedih emang sedih sih Sedih campur terharu begitu Kenapa dilahirkan waktu tahun itu Nah itu Sampai mengalami susahnya gitu Jangankan untuk rekaman Untuk apa mencari inspirasi musik Wah karena teknologinya jauh lah Dulu itu Untuk latihan aja kita susah cari tempat latihan band Iya Ketika kita mau masuk No underground Itu berlangsung dengan waktu yang kurung tidak Wah tidak sebentar Ketika Mau masuk No underground Tulisannya Di Diprint warna putih Dilaminating Dita cepat pakai paku payung kan Itu Sampai kata saya tuh Aduh sedih banget Mau latihan band aja susah gitu Cuma waktu itu ada beberapa tempat Alat Latihan band juga yang menerima Dengan kondisi alat bandnya juga seadanya gitu Yang penting mah bisa latihan aja lah Udah Nah kalau dulu kan Nggak secanggih sekarang gitu Yang penting dulu mah bisa ngegenjreng Ayah epekan Ayah distorsian Udah seperti itu Dulu mah Udah gitu Nah Paling kalau bisa dibilang Cuma dua tempat Latihan band yang bisa menerima Kembayang pindahnya Itu Seiringnya waktu itu Nama studionya apa sih? Daerah mana sih? Nama studionya apa sih? Dari berapa? Apanya Nama studionya? Dulu Satu di Daerah Soekaraja Nah Daerah Soekaraja itu Kalau saya sebutkan Nanti bisa jadi promosi ya Bisa jadi Oh ya salah satu Salah satu studi Daerah Soekaraja Dulu sebelah Sebelahnya prom bensin Itu dulu Sekarang udah jadi Udah nggak ada lah Yang kedua Di depan Tapi berarti itu tuh Salah satu yang berjasa Untuk perkembangan musik Anda Yang lebih Yang lebih berjasa itu Yang di depan Karena itu waktu itu mah Cuma sebentar Karena itu juga Dia mungkin karena mengalami Apa lah Kasah-kasahan Alatnya seadanya Nggak ada yang latihan Sehingga Sok lah Terserah malahnya Direk dirusaki Eta alat Terserahnya udah pas lagi tuh Makanya dia Itu nggak berlangsung lama Yang lama itu Yang bener-bener Mendukung musik underground Dan menyediakan alat Semaksimal mungkin Itu tempat lah tentu Di daerah Cisere Dulu Di depan Tepatnya depan Al-Ajhar SMP Al-Ajhar Disitu ada masuk gang Nah disitu Sehingga komunitas underground Sukabung itu Waktu itu berkumpulnya disana Semua Iya Semua Satu minggu itu Padat pool Disitu Dari pagi sampai malam tuh Pada latihan Bisa jadi gitu tuh Awal terbentuknya Pertemanan Nah disitu Disitu sampai Kadang-kadang kan Jadi studionya tuh Ada kaca gitu Kita bisa ngelihat Terus musik kan Belajar musik Kedengar keluar Oh ini Jadi Kayak Di studio latihan Tapi kita kayak Kalau sekarang Studio gig lah Sebutnya ya Nah dulu juga Seperti itu Jadi dulu Cuman dulu Semua Komunitas aja Berarti pada saat Latihan pun Yang tadinya kita Mau ngulik Mengerapin lagu Kita dipaksa Harus keren Karena teman-teman Kita lupa banyak Iya Menyaksikan Dan mendengarkan Waktu itu kan Dulu ada Namanya Band Astana Band Astana Karena Astana tuh Artinya kuburan Mereka juga Memangkan lagu-lagu Sepultura Sepultura Bahasa Brajilnya itu Kuburan Mereka Beraliran Sepultura Terus mungkin Ada Darkness Black metal Itu Kalau Darkness Sekali latihan Itu kan Kalau Black metal Itu identik Personilnya banyak Karena identik Banyak Darkness Kalau sekali latihan Dua angkot Datang tuh Dari personil Sampai Menggemarnya Kalau manggung Mau latihan Bisa jadi Kalau manggung Lebih Lebih Dulu sampai Dia manggung Di Bogor Dua gerbong Kereta itu Penuh dengan Darkness Dan balatnya Orang suka Bungu doang Iya Tau Gitu Tidak ada Yang ngelkosin Gak ada Terus Kalau Pangnya Dulu Yang banyak Personilnya Itu ada Asbagron 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 Sama Kayak Darkness Balatnya Banyak Dan sampai Sekarang Sampai sekarang Juga sih Kalau untuk Digital musiknya Ada Cuman orang lainnya Saya gak tau lah Gak ngeliat Perkembangan mereka Nah Kita balik lagi Ke Pak Taliti Awal pertama Pertama manggung Respon yang Menonton Gimana sih Menurut Bapak Kalau pertama kali Untuk pertama kali Pertama kalinya Mereka hanya Melihat Gini mungkin Melihat sambil Bertanya-tanya mereka Ya musik now Ya karena Si Bataluti T Bagi saya Beberapa Beberapa Teman-teman Teman-teman Seumuran Bapak Yang saya Tanya dulu Ya Dead Metal pertama Di Sukabumi Ya Pak Taliti Nah yang Maksud saya Tanyakan disini Gimana sih Awal perkenalan Si Dead Metal itu Ke Kalaya Komunitas Suka Sukabumi itu Ya mungkin Responnya baik kah Atau Na-naunan sih Gitu Misalnya Kalau pertama itu Itu musik Itu na-naun sih Gak musik gitu Tapi na-naunan lah Cek bahasa Gitu Apa yang Kata saya itu Dia penonton Teh Melihat saya Terdiam Apa tengarti, apa terpukul bisa jadi sedih tapi lama sedih, tengah cahipan, sedih dalam arti tengarti jadi ya pertama sekali dua kali sih seperti itu cuman yang ke disini kan seiringnya berjalan waktu banyak pemusik underground juga tampil kayak dari hardcore, dari black metal, dari punk gitu sehingga waktu tahun 90-an 96-2000 itu setiap band underground manggung, jadi masing-masing beda beda pants gitu, kayak yang ikutin di Bandung lah, ketika misalkan saya ini, dulu kan green core dead metal lah, saya masih kene belum pure dead metal, masih ada green core nya, masih ada dead metal nya gitu ya nah yang ketika di bawah itu penonton tuh yang kalau disebut sekarang mosping lah mosping, apa? mosing, mosing mosing, apa gitu ya mereka yang suka aliran dead metal gitu di bawah berarti dari zaman dulu mah gak ada yang cabut-cabut rumput kayak gitu gak ada, yang ngadek-ngadek bedo gak ada cuma hulu, jadi gede-gede gede dan pure head bank itu seperti itu ya itu, dulu seperti itu dan ketika dari aliran punk anak-anak punk di bawah itu gimana sih dulu pertama bangun pak? waktu itu di sekarang mah gak ada ya, apa namanya gor merdeka dulu masih ada kalau gor merdeka oh ada ya oh kirain udah gak ada cuma gak boleh dipakai aja saya kira udah gak ada itu soalnya saya gak pernah melihat ada gor merdeka itu yang saya lihat itu bangunan apa kayak kayak kue bawa bisa jadi sekarang mereka belum merdeka lagi mungkin seperti itu lah ya mungkin lah sangat sedih juga lah ya gor yang dulu bersejarah lah tidak bisa dipakai lagi arena musik lah ya mungkin nah patal itu patal itu itu dulu sampai adalah yang menyaingi dulu oh ternyata ada juga selain patal itu yang menyenangi green chord dead metal kayak dulu ada band power muslim saya juga pertama kok ini nama band power muslim gitu ajarnya apa gitu mereka semua gondrong semua oh setelannya wah pas main oh green chord oh berarti ada pengikutnya gitu patal itu dead metal tuh di soka bumi itu udah mulai gitu terus waktu itu dulu hardcore kan cuma bolong dulu berarti disitu mulai mulai punya perasaan nih nah seperti itu terus mungkin dulu pertama bolong ya dulu eric ya lidernya eric bolong sampai dengan saat ini bolong masih eric dulu leader hardcore itu mungkin terus ada pengikutnya kayak baru kok bukan TOF dulu yang vokalisnya Pak Armed itu sekarang yang jadi vokalis repton itu dulu adanya kan hardcore TOF tuh kok ada TOF bagus juga tuh hardcore nya oh nih teman-teman harus tau nih ya Pak Armed itu sebelum di repton sebelum kayak dead metal yang teman-teman era millennial sekarang tau kan Pak Armed bajunya selalu berakar nih oh iya selalu berakar ya identiknya band brutal death berarti di saat itu Pak Armed ngalamin di scene hardcore juga dan menjadi vokalis hardcore bank hardcore juga berarti kan ya seorang vokalis hardcore yang fansnya banyak juga waktu itu wah anjih sampai dengan saat ini sih apapun yang dia bikin fansnya banyak karena dia punya balan dari kampungnya itu dari kampung dari negaranya dari apa negaranya tuh Togo Togo ini manggung bawah sekampung apa gimana kata saya tuh sampai banyak kan waktu itu gross bitter rame iya rame waktu itu dengan harga tiket berapa tuh Pak waktu itu waktu itu tiket termahal nih kalau termahal tuh 1500 tuh kalau gak salah dapat street apa eh jadi iklan ya dapat minuman dapat minuman lah dapat minuman sama kalau gak minuman mungkin rokok waktu itu 1500 anjih waktu itu cuman ya itu bukan dulu jaman tir'aun lelengohan bangga gak sih Pak sih ada di fase jaman dulu sampai dengan saat ini eksis dengan fatality tuh ya bangga sih kebanggaan tersendiri lah masih bisa penudara dan air mata bisa menikmati musik metal sampai sekarang ini ya dari perjuangan dulu lah mungkin apa ya boleh dibilang fatality ini kan berdiri tadinya dari saya mencoba sesuatu yang tidak mungkin kata saya tuh ya bener tidak mungkin di Sukabumi karena di waktu itu emang gak sama sekali tidak ada di dalam satu di Sukabumi iya cuman kata saya tuh ah ini iseng aja barangkali aja di Sukabumi bisa kalau gak bisa tadinya saya menghijrah ke Bandung juga ah mau main di Bandung aja ikut saudara saya karena di saat disini di saat fatality disini baru merintis di Bandung tuh sudah besar si indet metal di Bandung sudah besar sampai waktu saya pertama manggung fatality itu berdiri itu saya di Bandung banyak ke Bandung lah banyak diam di Bandung lah daripada di Sukabumi karena untuk untuk mengetahui sengaja bagaimana sih di Bandung tuh bisa berkembang musik seperti ini terus pelaku-pelakunya tuh bagaimana kesihariannya saya mengikuti saya dulu satu kosan tuh satu kosan bukan satu kosan ya satu tempat tinggal lah satu namun bahasa sekarang apa ya satu Sagulung Sagalang Sagulung Sagalang tuh dengan Manjasad tuh Manjasad tuh dulu temen main di Bandung itu kemana-mana bebarengan segala macem gitu ya dan Manjasad pun dulu gak kepikiran kayak sekarang bakal jadi artis lah gitu ya dulu dia gini aja gue mah cuman dia dulu banyak ngehayal sih waktu-waktu tapi jadi kenyataan dengan kerja keras dia jadi kenyataan makanya ketika sekarang dia sudah sukses dan kemarin beberapa event gitu ya saya sempat satu panggung sama dia ya sempat bercerita juga sih sempat saling berkangen masa lalu waktu dulu di Bandung seperti apa terus dulu cerita-cita gimana lah ngobrol personil fatality dari awal sampai dengan saat ini Pak Halim tetap Pak Halim tetap saya tetap Pak Halim cuman yang yang merubah itu adik saya dari dulu main bass sekarang jadi main gitar berarti tetap monitor leader dan lain sebagain macam untuk langkah ke depan ataupun mau ngapainin nanti tetap ada di Pak Halim ya tetap mungkin ada di saya dan mungkin kalau misalkan nanti saya udah pensiun dari musik ya mungkin jadi pengamat musik kalau misalkan ini saya udah kan tenaga juga mungkin terkurah kalau musik gini beda kalau saya nanti alirannya jadi keroncong X-Rose juga X-Rose juga masih main band meskipun setiap konser pada jelek-jelekin sekarang karena tenaga mungkin ya bisa dibohongin umur dan kekuatan mungkin bila suatu nanti fatality tetap berdiri dan dengan regeneration dengan orang-orang barunya mungkin masih diterimalah sama nah gini nih Pak eksistensi ini ya fatality dengan leader Pak Halim itu mensiasati konflik ego dari berbagai macam personil itu tetap jalan ini untuk tetap jadi sebuah eksistensi pada sampai saat ini tipsnya kayak gimana sih Pak? ya ngambek enggak juga sih kalau saya sih enggak ada tipe seperti itu mungkin enggak tahu kalau di band-band lain kalau saya sih punya prinsip ketika mau gabung dengan saya oke saya pertahanin kalau enggak misalkan merasa tidak nyaman atau mau keluar saya tidak melarang silahkan aja jadi waktu itu seiring berjalannya berganti personil juga saya enggak enggak pernah saya dengan tegas wih kamu keluar kamu tidak bagus enggak sejelek apapun saya pertahankan dan nanti juga kalau memang mau dia serius mau menekuni musik ini pasti nantinya juga dia akan dengan sendirinya gitu karena saya juga mengambil personil dari dulu tidak tidak langsung oh ini pemain nih metal enggak saya dari dulu juga dari pertama saya bentuk band ini dari yang semuanya tidak mengerti musik underground metal ini saya masukin saya perkenalin semuanya sampai yang sekarang pun yang sekarang bertahan sampai sekarang sama seperti itu dulu kan pergantian pemain dan bahkan ada beberapa dulu beberapa pemain yang sekarang masih eksis di berbagai aliran sempat mengisi fatality banyak juga sih banyak juga banyak kayak Pika atau Vokalis in Humanity sempat mengisi drummer mengisi drum fatality Pika sekarang ketua grup motor saya ya bagus lah dulu di fatality dia sempat main drum main drum juga main drum dia drummer fatality sempat berapa banyak yang berarti salah satunya saya dong anak-anak anak yang era sekarang makanya kan Pika tuh pernah mengisi drum yang Vokalis in Humanity itu terus Vokalis BAB itu AP ya Vokalis BAB sempat mengisi drum fatality cuma beberapa bulan gak kuat saya mau mengundurkan diri katanya ikut fatality saya gak kuat oh yaudah gak apa-apa terus ada siapa lagi ya waktu nah Samsu Vokalis fatality pernah mengisi menggantikan saya pernah pasti sempat diganti waktu itu saya karena kesibukan kerja yang harus saya tinggalkan meninggalkan kota Sokabumi sehingga saya menitipkan ke Samsu fatality gak boleh bubar kamu isi dulu vokal saya sama kamu walaupun ya maaf Su ya waktu diisi sama Samsu kurang berhasil fatality mereka menanyakan kok fatality seperti ini seperti ini ya mungkin karena beda karakter lah Samsu kan karakter vokalnya seperti itu mungkin mereka jadi aneh kok fatality seperti ini akhirnya setelah saya kembali ke kota Sokabumi saya ambil alih lagi vokal karena sehubungan juga Samsu punya band baru In Humanity dengan Pika yang mantan drummer saya itu ya akhirnya oke lah silahkan akhirnya saya ambil alih lagi tapi saya sempat denger fatality pakum juga loh iya pakum karena saya keluar dari kota Sokabumi dulu untuk dijerah ke daerah kita selesaikan bicara pakum mulai lagi pencapaian sampai dengan saat ini apa aja sih yang kalian torekan tuh pencapaian yang jelas album album udah berapa nih sampai sekarang album baru satu karena kan ya tadi beberapa faktor lah dari mulai saya menghilang dari kota Sokabumi balik lagi terus pergantian personil juga apa ya maksudnya sehingga fatality ini tidak bisa mempunyai identitas diri oh death metal saya itu seperti ini loh belum bisa mencapai seperti itu beberapa ganti personil sempat saudara saya waktu itu album itu di launchingin ya dan saya nonton waktu itu saya lihat bapak pernu haru ya mungkin yang saya lihat anjing se-extis apa sebertahan ini ya waktu akhirnya akan milikan moga album ya waktu launching juga sempat saya saya sempat gak percaya juga sih kalau saya mau di launchingin terus album selesai gitu sempat saya ya semuanya juga ada jasa lah salah seorang ya 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 pahisal itu yang vokalis yang nyala update itu yang yang membangunkan saya membantu saya hingga dari mulai prosesnya udah deh main band-band aja biasa kayak iya tadinya gitu cuman sama diri kasih support ayo kamu bikin album fatality harus bisa bikin album ini band legend ini band sukabumi harus punya dan tunjukkan identitas fatality itu seperti apa musiknya sok tidak usah terpengaruh oleh wah sekarang lagi rame nya hiper metal lagi rame nya slam lagi udah identitas fatality aja seperti apa maunya gitu akhirnya yaudahlah sesedih apa sih pak dulu album kecampaian terus launching bisa ngundang teman-teman untuk buka launching itu ya terharus sih sebenarnya saya bisa menyelesaikan cita-cita saya pengen punya album kenapa saya sempat sama adik saya lah berdua karena lead leadernya berdua ya kata saya tuh gimana ini fatality mau diterusin atau gimana saya udah sampai titik lelah sebenarnya sih sampai adum itu lelah tuh karena yaudahlah sudah tercapai alhamdulillah semua gitu tapi di sisi lain teman-teman ayo jangan sampai disini terus fatality terus fatality sampai akhirnya dari sana tuh saya udahlah ketika launching saya pengen teman-teman saya di komunitas komini undang semua tidak ada perbedaan siapa itu siapa itu udah undang semua main semua di acara saya sampai waktu itu karena saya saking cinta negara ini sempat sebelum saya main saya pengen nyanyiin lagu kebangsaan saya indonesia dengan dipimpin oleh saya sendiri oke lah semua inilah harulah terharu semua pokoknya itu termasuk saya antara terharu senang sedih dan senang 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 terhadu dan semua yang ada disitu tehepan tapi ada sisi lain disitu fatality gitu fatality gitu dengan keterbatasan dan keserian tanpa sponsor waktu itu bener kalau yang lain kan kalau yang lain mungkin punya sponsor waktu itu saya ya berkat bantuan Paisal ini dari ayo saya bantu saya dorong saya segala macam teman-teman saya onang semua dan waktu itu teman-teman komunitas metal sekomi juga dari mulai band-bandnya dari mulai pens-pensnya semua metalhead sukabungi waktu itu mendukung yaudah akhirnya alhamdulillah bisa berjalan waktu itu beresnya jam 5 sore ya soalnya saya sadar bukan sadar saya bangun itu pas beres nonton fatal itu bangun jam 8 udah gak ada sama siapa pak karena anda terlelap tidur teman-teman anda ya gering ya begitulah akhirnya dari sana kita juga kepikiran lagi oh yaudahlah dari launching sana juga saya gak nyangka kalau ternyata memang tidak tidak berhenti disitu saja yang tadi saya kata itu lah udahlah cukup sampai disini cita-cita saya launching album punya album tercapai ternyata disitu ternyata bukannya akhir ternyata disitu awal fatality bang itu disana makanya tidak salah waktu itu kita namain si album ini reborn terlahir kembali atau bangkit kembali ternyata bisa jadi rekyaten ternyata ternyata benar dari situ kita malah bukannya kita istirahat dari sini malah jadi rame kita panggilan kesana kesini kesini waduh kata saya kayak artis beneran aja sudah memang artis apa yang laku ya ada kesana kesini kesini yaudahlah kata saya itu sampai invasi ke daerah luar sukabumi sampai kemarin akhirnya alhamdulillah dari mungkin se-indonesia itu mungkin jarang sekali yang bisa kepanggil ke acara tersebut saya mengisi salah satu acara live streaming di daerah bandung gudangnya dead metal nah gimana perasaannya gimana manggung di gudangnya dead metal itu emang cita-cita saya dari dulu pengen manggung di boleh apa yang saya pertama saya pertama kenal musik itu di bandung akhirnya walaupun live streaming sebenarnya sedih karena kan waktu itu situasinya sudah kena wabah ini korona jadi sehingga acaranya virtual tapi suatu kebanggaan juga buat saya karena se-indonesia itu tuh dipilih oleh si kurator si event ini siapa yang kira-kira berhak untuk tampil di acara itu karena kan yang di acara itu tampil bukan band-band biasa kayak Forgotten Gagasa Burger King udah ada band-band kayak wah udah band-band semua lah gitu jandas mungkin nanti episode berikutnya ya mudah-mudahan seperti itu ya suatu kebanggaan dan suatu yang tidak disangka-sangka sampai personil fatality-nya pun sempat kaget dan bingung benar gak ini benar gak gitu terus persiapannya kita harus maksimal karena kita membawa nama Sokabumi loh ini bukan main-main kata saya tuh untuk ditampilkan dan dilihat oleh seluruh Indonesia bahkan mungkin sedunia itu yang ngelihat waktu itu streaming live live langsung terus ya mungkin bisa diulang-ulang dilihat di youtubenya gitu di youtubenya jadi orang bisa lihat pokoknya udah udah penuh saya tuh udah penuh pikiran aduh mesti gimana mesti gimana tapi kata teman-teman di band fatality bisa ayo bisa bisa ayolah berangkat kita berangkat akhirnya sampai sana juga kita udah wah gila ini benar-benar dengan tahun 90-an sampai dengan prestasi banyak invasi sana-sini udah ngerasa puas sih belum sampai dengan saat ini kalau kata saya juga bilang tadi kalau tadinya sih sebenarnya udah sampai punya album dan launching udah puas dan lelah dan mau istirahat sebenarnya cuman nah tadi dibilang saya bilang tadi ternyata ternyata di namai ribbon itu benar-benar kita harus bangkit gitu harus terlahir kembali harus benar-benar nah dari situlah awal ternyata oh saya berpikir oh ternyata bukan malah kita harus istirahat kita harus mulai dari sini bukan selesai sampai disini tapi mulai dari sini makanya saya kumpulin lagi teman-teman ayo kita bikin lagi dan satu lagi nih ya teman-teman kalian harus tahu si fatality yang band yang 90-an ini tuh mereka tidak pernah peduli yang namanya rondon main jam berapapun betul pak oh iya buat saya rondon yang penting mah kita main aja profesional yang penting kita tuh kalau buat kita apa sih rondon apa sih acara itu apa sih kalau kita diondang kita kita udah kalau kita diondang tuh kita dihargain sama yang undang apalagi bayarannya gede itu nomor satu tapi kan fatality gede pak yang penting amin yang penting profesional profesional dulu lah kita kedepan waktu itu saya beberapa event juga diondang sebagai check sound gak apa-apa yang penting kita main walaupun check sound maksud paling check sound tuh yang belum ada apa-apa alat yang baru dipanasin mereka main pertama bagi mereka itu check sound itu main band pertama lah yang seperti band pertama di acara itu yang seperti sadness beberapa kali oh selalu pak oh selalu ya bener-bener nanti jadi band penutup lah ketika penontonnya gak ada seterus main gitu pernah juga alhamdulillah pak pernah juga ada kumah nama album ribon tuh diambil dari apa sih pak ya ribon itu kan dari tadinya kan bergunta-ganti personil terus mengalami keterpurukan sehingga sekarang kita siap bangkit sehingga teman-teman udahlah daripada yang aneh-aneh misalkan keluar dari alam kubur atau beranak itu mah kan bisa kita nyambung akhirnya kita ambil untuk teman-teman nih terakhir kembali atau bangkit kembali atau gitulah pokoknya istilahnya semangat lah kita menggebu-gebu ya sepakat biar ada keren pakai bahasa Inggris akhirnya ribon gitu-gitu aja dijual seharga berapa sih pak si ribon itu ribon si di harganya 50 ribu lah cukup terjangkau ya gitu tapi sampai dengan saat ini penjualan ada di titik oke lah ada di titik oke kemarin udah seperempatnya dari seribu kita bikin seribu keping wah anjing yang suka bumi bikin seribu keping iya modal nekat ya alhamdulillah lah udah hampir seperempat lebih lah hampir mencapai setengahnya udah udah hilang lah hilang terjual total menit total menit satu album itu kira-kira berapa menit pak waduh berapa menit ya yang yang saya tahu saat tiap lagu itu paling sebentar itu tiga menit lebih lah tiga menit paling sebentar itu yang ada yang keseluruhan kan jadi gini karena kalau misalkan itu album untuk Pak Halim ini menjadi masterpiece dalam hidup Pak Halim bisa diabadikan juga lewat piringan hitam pak salah satu untuk untuk album kita dirilis dalam bentuk piringan hitam minimal itu 40 menit lewat dari 40 menit itu Bapak harus membuat piringan hitam Sain A Sain B dan harus menjadi 2 ya kayaknya sekitar 40 menit adalah sekitar 40 menit karena kalau 3 kali 10 aja berapa 30 oke mungkin gak sih fatality juga sebelah selain banded metal pertama di kata-kata banded metal pertama di Sukabumi adalah band yang merilis dalam bentuk format vinyl ya kemarin sama anak-anak fatality kita sempat ngobrol juga sih kata anak-anak tuh kita bikin yuk vinylnya buat kenang-kenangan tapi gak berapa banyak lah kita bikin antara 10 sampai 20 lah kata teman-teman yaudah nanti kita usahin kita bikin dalam bentuk piringan hitam dan kaset kalau kaset mungkin nanti agak banyak lah mungkin diantara sekitar 100 lah dan itu nanti itu kan yang saya pikir itu hanya pasti yang yang akan membelinya juga paling hanya kolektor kolektor aja sih iya sih termasuk poin-poin besar juga di Indonesia juga yang benar-benar seperti itu udah-udah ada rencana seperti itu nah selesai nih album sih fatality dengan tator ribon untuk teman-teman yang mau membeli CD album tersebut bisa didapetin dimana aja sih Pak udah-udah sih udah tersebar dimana aja yang saya lihat di Handbanger ada di Pride Palace juga ada terus kalau di Pajampangan itu di apa ya di Strong League nya gitaris BAB OG itu band sector ada disitu untuk daerah Pajampangan nah kalian bisa kunjungin beberapa store itu pokoknya toko-toko musik metal masih masih ngirit 15.000 dibanding kalian beli anggur merah ya betul atau kalau misalkan kesusahan ada IG nya fatality kan itu yang aktif terus itu IG nya kalau Facebook nya kurang aktif karena operatornya ngedual jadi CDM ngebales-bales kalau Facebook itu udah tanggal gitu ya jadi IG yang banyak aktifnya IG fatality aja itu oke album fatality udah punya pencapaian dan lain sebagainya fatality sudah mulai tempuh kedepan rencana besar fatality seperti apa apakah diawali dengan bikin single terlebih dahulu di tengah pandemi ini apa mau langsung kita rampungkan albumnya kita mau pandemi atau enggak materi kita udah terkubuh kita lagi bikin album seperti tadi saya bilangkan walaupun sekarang lagi virus COVID-19 pandemi serba keterbatasan dari mulai panggung acara segala macam takutnya sih sama virus COVID-19 ya disebut takut kan lumayan takut juga cuman kan kita lah bersalah diri takutan mana sama istri kalau sama istri bukan takut tapi malu jadi lebih ke malu sih jadi ya ampun kayak kita kelihatan itu bukan takut tapi malu seperti itulah gak jauh beda berarti kata malu untuk istri untuk prospek kedepannya saya bilang tadi bahwa kalau untuk acara mungkin terhenti dihentikan dengan wabah COVID-19 tapi kalau untuk karya karya tidak akan terhenti sampai disini semua musisi band sedunia juga tidak berhenti sampai dengan wabah ini mereka terus berkarya tidak ada corona dia tetap jalan kita berkarya terus makanya fatality pun tidak patah semangat sekarang ya mudah-mudahan tahun sekarang tuh selesailah kita rencana bikin single dulu aja kalau selesai si corona enggak bukan kalau corona kita gak pengaruh maksudnya karya kita karya kita baik mau single mau hippie ataupun album tetap harus jalan karya kita mudah-mudahan tahun ini single akan dirampungkan karena kita udah udah kalau musik udah selesai sih aransemen musik udah selesai cuma tinggal take vocal aja pak boleh sama label saya boleh lah nanti saya bicarakan dulu dengan label sama yang yang lama ya oh kontraknya gak satu label di album tersebut enggak sih cuman enggak enggak ada kontrak tetap sih sebenarnya cuman kan kalau bahasa Sunda mah lebih ke tata kerama lah benar etika kita harus ada bahasa benar banget segala macem gitu mungkin lah itu mah teknis ya yang penting kita selesaiin dulu single kita di tahun ini udah mudah-mudahan kalau keburu nih kalau keburu sayangnya enggak sebenarnya kalau musik tuh aransemen anak-anak bikin terus bikin terus cuman sayangnya yang nyarekan way males maksudnya males saya alesan wah sibuk pak gaweng padahal cari kepikiran lagu gitu tapi pak bikin materi nih kata paling anjing lagu T ente gimana anjing maksudnya anjing lagu T oh enggak kalau anjing kalau aransemen saya percaya sama anak-anak dan ketika hasilnya maksudnya tidak seintervensi harus musik itu seperti ini enggak saya kasih kebebasan ke mereka karena kan saya lihat dari asal-asal genre mereka juga kan yang berbeda itu yaudah saya gabungin hasilnya seperti ini dan fatality itu fatality sukabumi dead fatal itu seperti ini ya seperti ini makanya ketika saya dengarkan alansemennya seperti ini yang baru ini fatality alansemen oh yaudahlah masuk ke tete enggak apa-apa cuman saya berpikir juga wah agak sulit masukin pokalnya yaudahlah saya coba akhirnya saya bikin apa tuh bikin lirik bikin lirik bikin judul semua akhirnya saya masukin ke musik dan udah masuk cuma tinggal tag vokal aja dan waktunya yang belum saya sempat mau tag vokal kemarin udah udah sempat sih sama recording trackingnya udah ngobrol saya mau masuk tag vokal cuman kata yaudah kita lihat jadwal aja dulu gitu kadang jadwal ada moody kitanya ya pak ya nah itu seperti itulah kadang-kadang ya alhamdulillah kemarin kan anak-anak ayo cepetan liriknya mana ini judulnya mana ini musiknya udah jadi saya paksain dengan situasi yang sekarang ini saya berpikir yaudahlah bikin lirik dengan tema lirik lagu situasi yang sekarang ini virus corona ini jadi insyaallah mungkin judulnya juga di luar nalar ya judul singlenya maksudnya nama singlenya di luar nalar nah di luar nalar dan judul lagunya juga di luar nalar gitu maksudnya di luar nalar itu jadi di luar pemikiran kita kok tiba-tiba ada wabah seperti ini loh di sebarang seluruh negara yang tidak terpikir konspirasi global dan lain sebagain macamnya nah kita gak jadi kita gak ada waktu untuk memikirkan itu makanya kan di luar nalar kita itu mah otak-otak mereka tuh biarin lah mereka karena yang harus kita yang harus kita pikirkan adalah apapun itu virusnya keluarga kita diri kita sendiri teman-teman kita dan lain sebagainya kehidupannya harus tetap berlanjur makanya saya kepikiran dari situ wah ini catat juga lah di kalah saya kita bikin single kita jadikan itu tema lagu kita dan oke banget dilihat lah leriknya juga mungkin tentang itu lah oke banget sih kayaknya itu leriknya ya mudah-mudahan sih apaan sih pak rencana dekat-dekat ini apa yang mau mulai udah mau mulai sih tinggal saya musik-musik udah rampung nih udah rampung cuman si pokalisnya ngelama-lamain bukan ngelama-ngelamain jadi emang untuk personil yang lain kalian sudah selesai itu sebenarnya bukan salah di kalian iya pokalisnya aja yang ngelama-ngelamain jadi alasan klasik saya sibuk yaudah mungkin sekarang juga mungkin ya kalau sempat sih bulan-bulan ini saya udah masuk teg pokala saya udah kontak track recordingnya udah siap katanya boleh ya mungkin masuk dan mudah-mudahan secepatnya akan dirampungkan itu mungkin amin pak mudah-mudahan tinggal menunggu support dan dukungan dari kalian aja mudah-mudahan fatality menghasilkan karya single terbaru dan diterima oleh kalian metalhead seluruh dunia dan sukabumi sekitarnya support yang paling nyata kita nih sebagai pemending support yang paling nyata kerasa untuk diri kita tuh dari sahabat atau orang yang tidak jangan dari sahabat dari orang yang tidak kenal support yang paling kerasa itu ketika mereka melakukan apa sih ke kita pak di luar foto bareng yang tidak di luar meminta foto bareng yang tidak kenal maksudnya metalhead support support mereka terhadap kita yang paling kerasa yang pertama itu membeli karya kita itu ketika karya kita dibeli apa ya minimal gak dibeli didengarkan lah gitu harus dibeli dulu kan jaman corona karunya itu baru gak duit minimal didengarkan syukur-syukur mereka membelilah memaksain karena mereka pengen pengen nih punya CD fatality segala macem atau merchandise-nya nah merchandise nih peran merchandise untuk fatality kayak gimana sih peran merchandise sangat penting juga sih buat promo kayak dan gimana ya pokoknya mungkin kalian yang sudah memiliki merchandise fatality itu suatu kebanggaan karena fatality itu sendiri setiap mengeluarkan merchandise tidak pernah banyak terbatas limited edition dan eksklusif dan tidak akan diulang lagi itu jadi kalau legeng namah kayak band luar negeri kayak ball trower lah gitu tapi jauh-jauh gak di nyamanya cuman saya ada saya se-XM oh gitu bahkan saya sendiri vokalisnya personalnya gak punya itu merchandise fatality habis gak kebahagiaan jadi kita pulang dari sini itu gak akan dibekalin kaos gitu ya edisi berikutnya nanti catut bos catut bos jadi seperti kayak kaos kita cuma mengeluarkan paling antara 30 paling banyak 250 dan itu habis dalam waktu yang tidak sangat lama kan kayak itu yang terasa sama saya juga iseng-iseng seperti ini bikin pin dari besi ini untuk coba di zoom untuk dari kayak battle pass seperti ini enamel sih itu namanya kayak gini nah ini juga bikin gak banyak ini cuma kemarin kita bikin kalau gak salah cuma 20 20 20 dengan harga lupa ya harganya saya karena saya dikasih ke distro silahkan aja biaya ngelola gitu sampai banyak lah kayak gelas kita bikin berarti tidak menutup kemungkinan pak beberapa pengusaha online store disana yang ingin kerjasama dengan fatality boleh-boleh aja dong bahkan saya juga sempat kaget ya saya fatality itu yang yang berbisnis belum pernah mengeluarkan topi loh kayak topi seperti ini saya kaget di luaran banyak yang pakai topi fatality dan saya temukan sendiri bahkan mereka pun tidak tahu tidak ngeh kalau saya itu vokalisnya gitu hari-hari panggil saya gitu coek gitu dan itu bukan dipakai sama sama Ruknama connector itu juga dipakai bukan anak-anak metal ada itu yang pakai ada saya kaget ada tukang OJ tapi udahlah biarin lah dan untuk pembajak terima kasih maksudnya biarin gimana nih biarin kecewa bapak kecewa telan sendiri kalau kecewa sih kecewa kita dibajak logo kita merchandise kita dibajak cuman ada sisi lain juga saya berterima kasih kepada para pembajak Anda sudah mentenarkan brand saya tapi sisi lain sendiri lah kita sebenarnya sisi lain dari pembajakan kan ketika si brand itu dibajak ketika si pembajaknya lebih kaya daripada yang dibajak berarti itu suatu kebodohan sebenarnya tetapi kan ketika kita mau berkomunikasi dengan si pembajak itu bagi hasil ketika kita tanya misalnya pengen sih bertanya seperti itu cuman ataupun ganti oli kalau pun tukang ojek misalnya karena kita kan gak tau ya pembajak terus dimana yang paling bahaya itu pembajak yang secara masif yang paling bajak itu sepuluh si band lagi nganyin 50 dibajak 2000 pis itu masif yang ya itu salah satu merchandise topi itu waktu temen saya ini nih gitaris BAB ini sedang ke Bandung ke pasar baru kalau gak salah pasar baru ya di Bandung itu dia kebetulan ke suatu pasar ke suatu tempat penjualan topi apa sebetulnya apa agen atau apa ya pokoknya grosir-grosir topi ketika dia melihat logo pataliti di topi itu dia coba tanyain ternyata pas ditanyain ada banyak itu hampir 200 lebih topi pataliti nah itu misif makanya kan saya kaget tapi ketika yaudahlah ketika mau gimana lagi ketika seorang yang ketika tanya saya bikin satu pak ada saya offence dan saya mau beli seharga yang bapak jual ada sih ada isi yang seperti itu juga sempat dia mosting ngetank ke pataliti saya bilang maaf kalau kita belum pernah mengeluarin percendai topi anda dapat dari mana saya bikin seperti itu oh bikinnya berapa satu karena saya sangat ngepen sama pataliti dan pengen punya topi pataliti yaudahlah kalau kata saya dan saya pun sama sekali tidak pernah menghalalkan yang namanya pembajakan karena kalau kalau bicara soal bajak membajak bukan hal yang mudah diberantas balik lagi ke kita men-treatment orang yang membajak itu seperti apa contoh yang contoh yang setelah kemarin pengarmen suka bumi endernya dibajak pengarmen dengan bijaknya mengasih tahu seorang tersebut bahwa yang dia lakukan itu salah karena kebanyakan juga pembajak seperti itu mereka tidak berpikiran wah ini bandnya siapa pengaruhnya apa cuma mereka berpikiran wah mungkin kalau saya bajak band ini saya jual laku keuntungan buat saya ya mereka kan berpikirnya keuntungan aja sih gak berpikir dampaknya kalau 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 niat sih bisa sih diajukan karena kita kan punya hak patent logonya juga gitu ya logo patal itu kita udah hak patenin gitu ya gimana sih pak caranya pak kayak gitu pak gitu caranya oh itu nanti tanya ke manajemen aja soalnya manajemen saya yang oh berarti bisa ya si logo band bisa lihat patenin bisa nanti ketika ada yang pembajak nanti kita bisa aduin ataupun si band yang bandnya namanya pataliti juga phone itu nah itu bisa lebih lebih malah lebih enak itu untuk kita memprosesnya gitu karena udah di berarti ada prosesnya pak ya ada oh si badi sih fatality band-band tuh yang yang logonya sekiranya bagus yang bakal sering dibajak orang bisa tuh hubungi pak halim untuk mekanisme bagaimana si brand itu tidak si logo ataupun si tulisan itu tidak dibajak makanya kalau dibajak ada penindak khususus makanya band logonya jangan ganti-ganti gitu makanya kalau-kalau pengen dihakpat ini kecuali kalau kita senang-senang kita aja atau biarinlah yang terserasi balik lagi ke band masing-masing gitu kalau kayak gitu tapi gampang sih susah-susah suruh rumputkan si melobakan 3 akar ke black white kun padahal logo band juga naon gitu padahal aslinya suluh diaparkan atau mie mie nya dibumbukkan seperti itulah mungkin fatality kedepannya seperti itu akan membuat single dan mungkin tidak akan berhenti sampai disini nanti akan terus berkarya selagi masih mampu dan kuat dan siap untuk mengisi acara dan siapapun yang mengundang asal dengan acara tahlilan kebisa tapi kan bagi jomet siap oke Pak Lim masih ada yang mau disampaikan kira-kira ini mungkin next kita mau fatality full kita ketemu full ya mungkin nanti bisa kita agendakan mungkin nanti kalau podcast one bisa menyiarkan kita lengkap nanti saya siapkan teman-teman dari fatality untuk berbagi cerita mereka juga punya cerita masing-masing masuk ke band fatality segala macam dan mau disiksa sama saya punya cerita masing-masing jadi sekalian di bertek-bertek di jajinya dari bahkan nanti kan ada personil fatality juga yang pendiam pendiam-pendiam sare oh itu mah wajar berbagi hasil oh kalau wajar saya mau dong sekarang boleh gabung ke fatality dulu tapi tapi tidak ada lowongan vokalis baging vokalan kalau anak-anak fatality ini gimana aja lah terserah yang penting kan gimana saya leadernya gitu mereka siap tampil aja gitu makanya ketika teman-teman kayak kemarin contoh di acara camping apa camping ya kalau gak salah battlefest camping battlefest itu kan itu kan itu battlefest metalcamp itu adalah acara yang diinisiasi sama anak-anak battlefest mungkin untuk lebih jelasnya nanti apa itu battlefest kita hadirin lagi juga di bincang-bincang ini nah seperti itu saya dipinta oleh anak-anak teman-teman dari battlefest pak nah ini ya di acara kita 15 juta tapi mohon maaf oh mohon maaf karena tidak ada sponsor tidak ada apa-apa anak inisiatif anak-anak teman-teman sama saya pun seperti itu saya pun ke panetnya bilang seperti itu yaudahlah kalau misalkan untuk ini untuk untuk dari kita untuk kita ya ayo-ayo aja gitu kita gak bicara apa yang harus kita apa yang harus kalian penuhi untuk kita enggak yang penting bila perlu apa yang kalian butuhkan kita punya ya silahkan pakai aja makanya kan ketika itu yaudah siap tapi sukses sih pak sejauh ini acara kemain feedbacknya sampai dengan saat ini bagus sih banyak banget DM-DM band-band luar kota kecaya mau dong main di acara Betal Fest terus kan bukan acara itu termasuk acara besar ya kalau buat saya terus ada acara-acara kecil pun yang yang mesti membutuhkan bantuan gitu maksudnya membutuhkan dana untuk acara itu ketika saya di contact oleh yang punya acaranya pak mau gak ini main acara saya kero-deut showcase gitu kapan ya itu masa belum pernah diondang belum ada duit buat daya bisa diatur nanti aman jadi waktu itu anak-anak pang lah kalau gak salah ya anak pang jamaah hardcore lah waktu itu ngadain acara di sebuah lokasi lah lokasinya juga mungkin terpencil lah gitu jauh dari sana sini ngadain acara yang patungan juga ketika itu mereka karena mungkin kenal dengan saya dekat gitu ya merasa ah terkagok lah gitu mencoba ke saya kontak fatality bisa gak ikut gabung main di kita cuman acaranya kecil terus cuma komunitas aja cuman terus kita gak ada biaya udah tenang aja nanti saya sumbang saya main gitu dan ketika kita punya rejeki kita berbagi yaudah sok saya bantu saya ikut main juga saya bilang ke teman-teman fatality seperti ini siap kata teman-teman yaudah main main acara tersebut ya Alhamdulillah sih mereka menyambut baik semua nah itu pak yang paling utama kadang main band nomor berapa ya kita si laturaminya si laturaminya pertemanan yang orang yang gak ketemu terus dapet teman baru gitu saya beberapa kali juga main di acara daerah pajampangan juga seperti itu mau dong kalau misalkan melihat jaraknya jauh mau dong di bawah nanti mana pajampangan boleh nanti saya kontak teman-teman teman-teman pen saya teman-teman yang gak mahal ya kalau mahal cuma perjalanan aja yang mahal yang penting kita bisa selaturami sama teman-teman anak-anak yang dari pajampangan sadness katanya minta diondang boleh dengan seneng hati gitu jadi biar ada temannya fatality gitu jadi ya dengan senang kita datang perjalanan jauh yang kita rasakan tuh ya selama bukan masalah manggungnya sih kalau manggung kita ya kita relatif semaksimal mungkin lah yang pentingnya kita manggung T arek diharap arek arek usaha arek usaha yang maksimal kita maksimal itu dalam arti kita juga bukan ketika acaranya kecil di daerah jauh terkecil udah kadang-kadang mungkin kadang-kadang seperti pernah lah ketika melihat alatnya seadanya gitu yang di panggung ya kita juga kan dari Soekabumi juga persiapan kita membawa alat buat kita tampil semaksimal mungkin dan kita membawa soundman juga oh gak bawa gear samurai itu gak kadang-kadang kita bawa palu arit buat ngarit oke nih pak terakhir album udah nih launching udah mau ngapain nih si Patalit ini terakhir nih sebelum kita closing ya ke depannya sih kita mau bikin koperasi simpan pinjam atau kayak gimana nih mudah-mudahan lah nanti menjadi kerjasama sama badan usaha milik negara misalnya atau cuma di top misalnya beli ciprek gratis CD Fatality album yang kedua misalnya kayak gimana nih pengennya bikin perusahaan sih perusahaan perusahaan batu kapur jadi bosen musik yang pertama kalau yang terakhir mungkin ya pesan saya ke seluruh metalhead baik di Indonesia khususnya di Sukabumi pertahankan lah musik underground ini yang ya boleh dibilang saya bukan pejuang lah cuman pelaku ya pelaku dari tahun 90an sampai sekarang ikut merasakan lah naik turunnya manis pahitnya musik underground itu seperti apa ya mungkin kalau yang sekarang udah jaman teknologi udah enak udah segala macam tinggal klik tinggal pencet tinggal apa asal kuota kuat gitu kan kalau dulu kan masih jaman wah perjuangan kaditukadio kaset gitu juga gak gulung gitar 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 kuat diinjem ku sembahra band alat musik juga nguriling sembahra band segala macam penuh perjuangan sedih yang sekarang udah semua pada kalau dulu kan manggung tuh pakai alat yang ada di panggung kalau sekarang kan udah pada bawah sendiri gitu ya udah kayak benar-benar musisi di beberapa event organizer juga udah gak pernah nyediakan kalau dulu kan di panggung tuh udah ada alat musik jadi main yang di panggung kalau sekarang kan udah benar-benar musisi sekarang mu anak-anak sekarang tuh udah bawa musik segala macam lah nah ya kalau pesan saya sih terus maju lah musik underground ini berkembang pertahankan terus udah mudah-mudahan bisa diterima seperti di luar negeri kan udah bebas ya udah diterima udah udah ada event kayak musik overnya ya musik overnya musik over di beberapa beberapa ya kalau di Saudi Arabia belum belum kayak di Etopia juga belum kalau acara Flora dan Panguna ada di Etopia mudah-mudahan di Indonesia ada musik underground metal award lah gitu yang walaupun kemarin saya pernah lihat di acara itu kan ada seperti itu mudah-mudahan nanti dan si Sukabung sendiri itu tidak menutup kemungkinan dong bikin war sendiri mudah-mudahan saya juga sebenarnya dari dulu pengen Sukabung itu punya punya acara tersendiri seperti ini Podcast One podcast One ini mungkin salah satu sarana buat para musisi Sukabumi untuk menyampaikan aspirasi mereka mungkin kalau sekarang kalau sekarang gini ya taruh lah Podcast One mencari narasumber dulu bos transfer bos nah bos ya sekarang mungkin bos transfer bos ya boleh kan iklan sedikit nanti gampang bos awan transport bos awan bisa diatur nanti di luar kita di belakang kalau enggak narasumber nanti yang drummer jadi begini mungkin untuk Sukabungi sendiri dulu kemarin kemarin sih saya sempat pengen kenapa sih Sukabungi itu enggak enggak punya sarana seperti di tempat-tempat lain kan kayak Jakarta juga kan baru-baru saya jadi wanipotanya dong bukan maksudnya virtual seperti ini kirain ada kotanya bukan maksudnya kayak Jakarta kan baru-baru juga bikin acara seperti ini ya kalau salam apa cadas atau musik apa gitu lah terus yang MC-nya vocalist D30 itu yang oh si boy oh kalau lupa ada acara si boy sama daerah terus kayak di Solo juga mungkin si 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 masih oh itu Jakarta Jakarta di Black NG dekat nah ya maksudnya itu sekali-kali juga punya Instagram live acara seperti itu terus bukan Youtube aja sih kalau Youtube sih lebih bagus bisa diulang-ulang karena dari acara ini kan bisa live-nya bisa Youtube-nya juga nanti bisa diulang nah mungkin seperti ini mungkin saya berharap Podcast One ini menjadi pelopor salah satu acara wadah seperti ini jadi wadah para musisi untuk berkeluh kesat untuk berbagi pengalaman atau berbagi hal yang positif untuk band-band Sesuka Bumi ini juga dan ataupun untuk band seberunia iya dan Podcast One ini mudah-mudahan bisa menjadi sarana buat Metalhead Suka Bumi untuk taruh lah saya dengan punya rasa kebanggaan tersendiri saya menjadi apa pertama launching sebut sebagai sumber pertama saya perdana saya punya rasa kebanggaan tersendiri lah dipilih perdana walaupun di belakang ini tadi ada abang pangkolot jadi abang pangkolot agak terginas sama gitu tapi kan benet mah masih ayah lebih kolot di tibatan saya masih bisa jadi beginilah untuk Metalhead Suka Bumi sekarang udah ada Podcast One jangan lupa dong like dan subscribe subrek 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 subscribe podcast One ini salah satu media media buat Metalhead Suka Bumi untuk menjampaikan aspirasi sarana berbagi informasi dan mungkin mungkin bukan sekarang aja mungkin nanti saya mudah-mudahan diondang lagi dengan Fatality Full Fatality Full atau dengan tema yang lain atau dengan sebelum gaji saya naik pak dengan nanti ada musisi yang lain yang sebelum saya naik kesini tenang aja nanti kan kalau banyak yang like boss awan yang punya podcast ini kan boss awan nah seperti itulah mungkin terima kasih ya sama-sama balik saya juga yang terima kasih ini udah direpotin Pak Harim di waktu istirahatnya terima kasih udah menyempatkan waktu untuk ngajak ngobrol saya dan perdana buat saya siap Pak Lim metalhead Indonesia Suka Bumi itu khususnya juga jangan lupa ya kalian sering tonton Youtubenya karena ini buat pengetahuan metalhead Suka Bumi terutama ya ya tidak hanya semua masalah yang sekarang sebelumnya dan nanti ke depan pun kita akan coba bagikan disini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan satu lagi sebelum kita closing ini jangan lupa like dan subscribe bagikan ke teman-teman kalian di seluruh dunia oke podcast one podcast bersama kawan-kawan terima kasih Pak Lim terima kasih Pak Lim